selamat menikmati di mana disitu adalah salah satu tempat mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan antara hajar aswad dan pintu ka'bah ini termasuk tempat yang memang biasanya ramai sekali ditempati oleh jemaah untuk memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat yang mustajab lainnya adalah ketika kita melaksanakan tawaf mengelilingi ka'bah itu adalah tempat yang mustajab kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah di sekitar ka'bah bisa dikatakan di sekelilingnya ka'bah itu adalah tempat mustajab dan juga dikatakan di maqam Ibrahim nah disana itu ada maqam Ibrahim dimana disebutkan jadi selesai tawaf diusahakan kita salat di belakang maqam Ibrahim nah disitu dimana disitu ada telapak kaki Nabi Ibrahim a.s. dimana disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya telapak kaki Nabi Muhammad s.a.w. dan Nabi Ibrahim itu sama jadi apabila kita ingin melihat telapak kaki Nabi Muhammad s.a.w. maka kita bisa melihatnya dengan melihat maqam Ibrahim terapak kaki Nabi Ibrahim a.s. maka daripada itu semoga teman-teman semua yang ada di Indonesia di Malaysia dimanapun anda berada berbanyaklah berra'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala lafalkan kalimat talbiah labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarika laka labbaik innal hamdun ni'mata laka wal mulik buktikan cinta kita kepada Allah buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan buktikan bahwasannya hati kita itu terikat dengan Allah dan Rasulullah fa insyaAllah kita akan disampaikan ke Mekah al-Mukarramah dan Madinah menawarah berziarah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan melaksanakan umrah ataupun haji di bait Allah ini semoga saudara-saudara kita semua termasuk kita yang sudah kesini disampaikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanggil lagi karatin ba'da maratin dipanggil lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan umrah dan haji dan semoga yang belum kesini segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju Mekah al-Mukarramah dan juga Madinah al-Munawarah berziarah kepada Nabi Muhammad melaksanakan haji dan umrah baik semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua sekedar sharing saja dan banyak-banyaklah berdoa ketika melihat Ka'bah karena Allah menurunkan 120 rahmat di dalam sehari semalam 60 rahmat untuk yang tawaf 40 rahmat untuk yang salat dan 20 rahmat itu untuk yang melihat Ka'bah dan membaca Al-Quran bisa dikatakan seperti itu terutama adalah yang melihat Ka'bah jadi melihat Ka'bah saja tanpa tawaf tanpa salat kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau umrah atau haji jangan sia-siakan pandanglah Ka'bah itu seraya kita apa namanya memandang tiada pandangan lain kecuali Ka'bah seperti itu baik jangan lupa untuk share video-video yang bermanfaat video kebaikan karena itu akan menjadi pahala bagi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita habis subuh kita akan melihat di sini ya makam Ibrahim ini agak dikrumuni orang dan disitu multasamnya tadi pintu Kaabah nah disini coba lihat banyak sekali orang foto-foto ya ini saya tidak tawaf jadi bisa kayak gini kelihatan enggak kayaknya enggak kelihatan sih kita emang harus ya seperti itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itu kelihatan ya tapi dikit kalau dari sini kelihatan guys itu itu adalah telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang hijau-hijau ini adalah hijri Ismail sebenarnya itu adalah Kaabah tapi dikepras ya dan tinggallah hijri Ismail ini yang mana siapa yang salat di dalam hijri Ismail maka sama halnya dia salat di dalam Kaabah kita lihat di belakang banyak sekali orang bawah jadi kita melipir melihat hijri Ismail oke ini caranya jalan miring jangan sampai eh apa memotong ya memotong nanti bisa bisa dimarahin orang Ini adalah Hijri Ismail Dan di atas itu adalah pancuran emas Pancuran emas dimana juga dikatakan disitu adalah tempat mustajab di bawahnya Siapa yang sholat di Hijri Ismail sama halnya dengan sholat di dalam Kaabah Jadi ketika sholat wajib Maka Hijri Ismail ini dikosongkan Karena tidak boleh ada di dalam Kaabah seorang pun ketika melaksanakan sholat fardu Nah disitu Jadi kalau teman-teman kesini Dia usahakan kita bisa sholat di Hijri Ismail Karena sholat di dalam Hijri Ismail sama halnya dengan sholat di dalam Kaabah Oke Banyak orang berhenti disini untuk ngantri masuk ke dalam dan pasti desak-desakan dan saya tidak sekarang ini kita nanti nunggu waktu yang tepat Biasanya saya itu sebelum zuhur Ya kalau habis subuh kayak gini rame banget guys Nah ini Oke ini rame banget Oke guys Itu saja sih Yang dapat saya share Semoga teman-teman semua bisa kesini Tanpa ada rasa sombong dan lain sebagainya Ria dan lain sebagainya Jadi ini bukan ibadah Istilahnya bukan ibadah inti Tapi saya hanya share saja Nah disitu Ya bismillah lah Ini semoga jadi motivasi teman-teman Untuk senantiasa Cinta kepada Allah Mengamalkan perintah Allah Menjauhi larangannya Dan juga menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW Ketika Kita mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW Maka cinta kita kepada Rasulullah akan hadir Sehingga insya Allah Rasulullah SAW Akan memanggil kita untuk berziarah kepadanya Dan cukup sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!